Loncarnya TKP, siap, 86. Setiap malam kita melakukan patroli rutin, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan. Kita patroli biar tercipta suasana aman. Pada saat kita melakukan patroli, pertama kali yang kita tuju yaitu Jalan Siliwangi. Di situ kita menemukan sepeda motor yang berbuncangan ternyata melawan arus. Kemudian anggota kami dengan sikap mengejar dan memperhentikan sepeda motor tersebut. Ini kesana tapet ada begal, kemarin kan ada isu kesananya ada begal kemarin. Teman saya lah habis begal disana. Hal ini dirumah Pak, kan saya kan tadi kan habis pulang kerja. Kenapa nggak pakai elm? Kenapa? Sudah malam katanya kan. Sudah kuat kepalanya. Ini namanya siapa? Ini ******. Pak Arya? Enggak. Pulang kerja bareng? Iya, sekerjaan. Kerja apa? Ya, sendal hotel ini tuh. Dimana? Mati Tenggulun. Teman kerja? Iya, satu kerjaan. Baru pulang kerja? Eh, rumah mana? Jangan sanya Pak Osono. Hah? Pak Osono. Pulang jam malam, ngapain kamu disini? Hah? Ngapain? Pulang kerja. Kerja apa? Sampai sadar. Kita pulang jam malam ini. Jadi kalau kita melihat muda-mudi yang keluar malam sampai tarut malam, hal itu tidak kita benarkan, karena hal itu sangat memancing kerawanan, memancing para pelaku kejahatan untuk melakukan pelaku tindak pidana. Jadi kemudian kita melanjutkan patroli di daerah jalan Arteris Soekarno-Hatta. Kita di situ mendapati para pemuda yang sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan. Jadi kita berusaha mengecek, dikhawatirkan mereka melakukan minuman-minuman keras ataupun aktivitas-aktivitas yang dilarang. Coba berjudul dulu, mas. Berjudul dulu. Maaf, mas. Maaf, ya. Sini, mas. Sini, mas. Pak, kopset ya, akan coba. Ada, kan, udah? Ternyata setelah kita cek tidak kita temukan baik minuman-minuman keras ataupun aktivitas perjudi. Sudah? Tepuk? Iya. Kira-kira kan, pulang, ya, mas? Iya, iya, pak. Terusaha mungkin memancing kriminalitas yang jalan-jalan di sini nanti kalau ada begal, apa-apa, jalan-jalan di ramung ini kan bareng-bareng semua ini. Iya. Gitu lho. Mungkin kalian memang banyak, tapi kalau begal kan nekat gitu. Iya, pak. Seperti ini diperlampasi semua pakai penjata tajam dengan kalang kabut, ya. Iya, pak. Pulang aja, kan, mas. Atau cari tepat yang kan, lah. Di sini kan memancing kriminalitas yang situ, ya. Gitu ya, mas? Iya, mas. Iya, iya, mas. Tidak jauh dari situ, kita mendapati dua orang pemuda yang naik sepeda motor. Setelah kita dekati, ternyata mereka malah lari. Dua orang tadi sempat menabrak motor anggota kita. Saya pun jurulis ya, kenapa mereka lari. Akhirnya pengajaran pun terjadi. Kita amankan, kita interrogasi, kita lakukan pengelidahan. Sekarang kalau di rumah, pak, pantatnya. Coba-coba, coba-coba. Coba-coba, di Anu. Kamu kenapa kau lari? Kalau kamu nggak salah, nggak usah lari. Nggak ada apa-apa, pak. Belum punya KTP? Udah. Terus? Tidak ada. Sakup itu apa itu? Eh? Oh, itu? Nongkol ini apa ini? HP, pak. HP, keluarin semua aja dulu, ya. Iya, pak. Kelaring, keluaring, keluaring. Kamu kau lari-lari, kenapa? Saya takut, pak. Takut memangnya apa? Masih, pak. Kita itu petugas. Kalau kamu nggak salah, nggak usah lari. Itu lho. Baru satu kali ini, pak. Lepas itu, motormu, kamu tinggal kalau diambil orang. Iya, pak. Saya trauma lho, pak. Baru pertama kali ini, pak. Baru pertama aja, ya. Kamu itu pasti ada niat nggak betul, lho. Apa? Enggak. Lari-lari segala itu lho. Kalau nggak ada, bapak, kamu lari, kenapa? Kalau nggak punya salah, kenapa? Lalu lari. Sebenarnya kalau diberhentikan sama petugas kepolisian, hendaknya tidak perlu ketakutan. Hendaknya mereka operatif, berhenti, tidak perlu takut lah. Ini montornya bawah ada, Pak? Montornya pulang apa? Kamu ada alunnya, ya? Setelah kita lakukan pembinaan, akhirnya kedua pemerintah tadi kita turut pulang ke rumah supaya tidak mengulangi perhubatan seperti itu lagi. Ini kamu, ini tak lepas, ya. Tapi kamu lain kali, kalau kamu seperti itu lagi, saya hilang, lho. Iya, lho. Ingat-ingat, ya. Tapi pulang, ya. Iya. Pulang, pulang, ya. Ini, ya. Iya, lho, pulang. Ini. Lanjut ke TKP. Siap, 86. Terima kasih telah menonton!